Hai semuanya, perkenalkan aku Acik Pondongolida, biasa dipanggil Sipa. Aku lahir di Tengah Tengah Selatan, tanggal 8 Maret tahun 2009. Saat ini aku berusia 14 tahun. Aku berusia di bangku kelas 2 SMP atau kelas 8 dan bersekolah di kota Udang. Tepatnya MTS Nidilatul Kota Cerbang. Aku merupakan finalist untuk belajar dan kita berbakat yang diadakan oleh Tandida. Alasanku mengikuti kegiatan ini adalah karena ini mencoba hal baru. Karena ini adalah hal positif yang akan menjadi pengalaman bagus untukku ke depannya. Lalu aku juga ingin menambah pengalaman, pelawasan, pengetahuan, juga relasi dan berkenalan dengan teman-teman sekalian. Lalu aku juga ingin mengupgrade diri dengan bakat yang aku punya. Seperti dalam bidang akademik, non-akademik, sastra, agama. Nah, omong-omong tentang bakat hobiku itu antara lain menulis, membaca, mendengarkan musik, dan jurnaling. Aku suka menulis sejak kecil dan sering sekali mengeringkan nasoan askah ke beberapa penerbit. Walaupun pada akhirnya tidak ada yang berhasil. Tapi tidak apa-apa. Aku juga suka jurnaling karena itu merupakan salah satu caraku untuk mengenang kejadian yang sudah menjadi kenangan dalam bentuk gambar atau tulisan. Lalu aku juga, kemudian aku juga ingin melatih communication skill-ku. Dan juga public speaking, critical thinking, dan time management. Itu merupakan skill-skill penting yang harus kita punya dalam hidup kita. Lalu aku ingin memotivasi teman-teman bahwa, bahwa dengan kegagalan, kita tidak perlu bersedih berlalu tarut. Kenapa? Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kita harus terus mencoba, mengapogel diri, mengembangkan diri, dan melakukan yang terbaik untuk masa depan. Aku yakin kita akan berhasil jika kita benar-benar sungguh-sungguh dalam berproses. Kegagalan itu salah satu proses dari keberhasilan. Jadi, semangat terus ya. Tetap mencoba hal baru dan jangan putus asa. Aku yakin kalian berhasil. Amal-amal minta kegagalan, aku juga sering sekali gagal loh. Banyak kegagalan yang aku alami dari SD hingga sekarang. Salah satunya, naskah tadi. Lalu, sejak SD, aku senang sekali berkompetisi. Terutama dalam bidang agama. Aku aktif mengitui lomba agama seperti MTK, tahfiz, dan pidato. Berkat lomba-lomba itu, aku jadi dikenal oleh kalangan siswa. Dan sering tampil, sering ditunjuk tampil dalam berbagai kegiatan sekolah. Itu merupakan prestasi yang berharga bagiku. Di SMP ini, aku juga sering gagal. Salah satunya dalam pemilihan ketua asis. Aku mengikuti pemilihan, aku merupakan salah satu kandidatnya, dan legal. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi pengalaman yang sangat bagus untukku. Karena sudah berani mencoba dan berkompetisi. Lalu, di SD, aku juga ranking satu paralel dari kelas satu. Dan berkat kegigianku itu, aku mendapatkan tiga penghargaan ketika aku lulusan. Pertama, peringkat satu umum kelas 6B. Aku kebetulan di kelas 6B ya. Lalu, kedua juara dua terbaik, umum sangkatan. Dan ketiga, juara satu tahfiz, sangkatan. Berikutnya lainnya. Ini juara dua terbaik. Dan ini juara satu tahfiz. Ini merupakan pencapaian yang besar dalam hidupku. Aku bisa membanggakan kedua orang kutuaku dengan ini. Selain itu, di SMP, aku melanjutkan kemampuanku. Namun, kali ini aku ingin mendalami bidang akademik. Aku sering mengikuti lomba-lomba olimpiade online. Yang sudah terdaftar di pemerintah secara online. Dan Alhamdulillah, aku sering menang. Tapi, medalinya sedang tidak ada di sini. Jadi, tidak bisa aku tunjukkan. Aku juga aktif di salah satu ekskule. Di dua ekskule, yaitu OSIS dan juga Kesenian. Aku sekretaris dari ekskule Kesenian. Dan juga main handal pianika. Aku juga bisa memainkan bell loh. Menurutku, itu hal yang bagus. Karena aku bisa mendalami kemampuanku dalam suatu bidang. Jadi, itu sangat-sangat bagus dalam hidupku. Kemampuanku yang lain, aku bisa berbicara depan umum secara baik. Kepercaya dirianku itu lumayan bagus diantara teman-teman yang lain. Dan, aku bersyukur sama itu. Hai, I'm glad you are it. Alhamdulillah. So, segini aja. Cakapanku dengan kalian hari ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye.